Yang pemirsa cyberkrim di Traskrim Sospol Jambi berhasil membekuk polisi gadungan yang memeras seorang mahasiswi dengan berpura-pura sebagai polisi. Pelaku dibekuk di perbatasan merangin kerinci. Polisi gadungan yang berinisial R26 tahun yang memeras dan mengancam mahasiswi, kini berhasil diamankan. Meskipun sempat melarikan diri dari kerinci dan bersembunyi di Muaro Imad, namun pihak kepolisi yang berhasil melacak dan meringkus polisi gadungan tersebut di perbatasan kerinci merangin. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kasub Ditlima Cybercrime di Traskrim Sospol Jambi, Kompol Andi Purwanto, R diduga melakukan pemerasa melalui media sosial Instagram. Modusnya yang bersangkutan diawali dengan mengambil foto-foto dari akun Instagram resmi polisi Indonesia. R membuat akun palsu dan melakukan DM ke calon-calon korban kemudian berkenalan. Pelaku membujuk dan merayu korban dengan meminta foto, lalu melakukan video call. Setelah melakukan itu, video call tersebut di-screenshot atau di-foto untuk mengancam dikirimkan pada kawan-kawan korban, kemudian meminta uang senilai 3 juta rupiah. Adapun korban dari aksi R tersebut merupakan mahasiswi, tak hanya itu, pelaku juga meminta korban membuka bajunya dan mengirimkan foto tanpa pusana. Kompol Andi juga menuturkan tujuan pelaku untuk mencari keuntungan. Berdasarkan keterangan korban, R meminta uang sejumlah 3 juta rupiah dan baru ditransfer sebagian. Atas perbuatan tersebut, R melanggar pasal 27 ayat 1 dan 4 dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Yaitu, tidak akan mendistribusikan konten asusila dan melakukan pemerasan. Kami telah meramalkan orang laki-laki dan saat ini, atas lama inisial R, saat ini sudah dilakukan penahanan di laporan yang ini, karena juga dia melakukan perbuatan pemerasan. Lalu ini diambil di Instagram. Modusnya yang bersangkutan mengambil foto-foto akun-akun polisi di Instagram Polisi Indonesia, kemudian dia membuat akun palsu dan mencoba melakukan DM ke calon-calon korban, kemudian berkenalan, kemudian di mana membujuk, merayu, sehingga dia meminta foto, kemudian melakukan video call, setelah melakukan video call, kemudian di-screenshot, di-foto, atau dijadikan barang lupi untuk melakukan dan mengirimkan kepada korban dan teman-temannya korban. Kemudian meminta uang kepada korban sejumlah 3 juta. Fazil Cek TV melaporkan